jadi Anda tadi malam sudah saya minta untuk mengisi tak perlu semua cuma ada nggak yang mau saya udah buka sikit kayaknya ada miss diantara kita tapi itu sudah ada bantuannya ini Anda sudah memberikan fotonya aplikasi tapi saya nggak perlu lihat namanya siapa karena bukan itu tujuannya saya nggak mau mencari siapa yang sudah siapa yang belum disini ada namanya Desa Reni ia mengirimkan fotonya begini nah nih berarti fokus ini adalah ini kan betul Desa Reni desa ada desa pada modul desa karena dia tidak ada maka kita buka jadi apa Desa Reni desa Reni desa Reni desa Reni Hai 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 Nah itu sudah ada kita Sampai lagi. Ini dia. Namanya Dimas Ari Pradana, tapi disini namanya Desa Reni. Dimas? Ada hadir? Dimas? Mas? Oh Dimas. Ada dia? Ada Pak, ada. Mana dia? Dimas. Dimas. Dimas? Mungkin dia sedang kawar mandi. Kita berpikirnya positif saja ya. Next. Disini kita lihat yang berikutnya adalah Syafri. Syafri ada? Syafri? Kita mau ngecek satu-satu, bukan berarti saya mau ngecekan denger jenapa. Tapi ini adalah gambarnya. Syafri ada? Syafri? Mana suara orang? Tidak datang juga? Suma? Tidak di cek di. Tidak datang. Kalau tidak datang, tidak apa-apa. Saya tidak akan marah. Tenang saja. Kita kan tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada banyak alasan. Suma Pertiwi. Kalau ini pasti ada nih orangnya. Jadi, kita dijelaskan objeknya di sini. Benda ini bernama timbangan. Fungsinya untuk menghubungkan badan seorang. Jadi, Suma. Boleh buka suaranya, Dik? Saya akan membantu Anda untuk bagaimana menerjemahkan tugas itu. Tugas yang saya berikan itu bukan menerjemahkan, mendefinisikan dia sebagai sebuah objek kayak tadi. Benda ini bernama timbangan, timbangan berfungsi untuk. Tidak. Tapi sifatnya melekat sama dia. Wow. Jadi, contohnya timbangan. Ini jelas kita tahu ini timbangan. Scale. Bahasa Inggris scale, tuh. Jadi, di sini yang mau diterjemahkan ku adalah pertama, warnanya. Bentuknya. Kayaknya kita belajarin minggu lalu. Bentuknya apa? Kotak. Bersugi. Warnanya apa? Bersugi. Terbuat dari apa? Kan gitu. Saya lihat sebentar ya. minggu lalu udah saya bagikan kan ada link untuk membelajarnya kan? IB. Sosologi. Sosologi. yang Wall Street kemarin Wall Street Inggris kemarin. Yang adjective order kemarin. Kemudian lagi. Yang sudah saya buka. Yang sudah saya kirim minggu lalu. Yang kita belajar minggu lalu kan ini kan? Nah, ini yang Anda terjemahkan, adik-adik. Opinionnya apa misalnya. Size-nya bagaimana. Bukan fungsinya. Sebenarnya, tapi ada sih fungsi. Tapi di ujung dia. Proposenya. Jadi, purpose yang dimaksud itu pun bukan purpose seperti tadi. Menimbang. bukan gitu. Kalaupun Anda menimbang orang nanti bisa juga. Jadi, human scale itu bisa saja. Tapi sini, purpose-nya ini. Kelihatan kan? Nah, jadi inti untuk tugasnya untuk minggu depan. Adik-adik. Oke, itu yang dikerjakan ya. Ini warnanya pink. Jadi, sekarang ini contoh lah. Kita buat ininya ya sebenarnya. Contoh. Sekarang. Eh, mana namanya? Faiz Asbah. Apa aja yang bisa kita terjemahkan dari sini? Tadi sudah saya bilang beberapa. Tapi kalau Anda mau komentar yang lain, silakan. Sifatnya apa? Ya, bisa saya tambahin di sini. Ayo. Pertama, kata tim. Ini sebagai noun-nya. Kata benda-nya. Atau kata benda. Jadi, contoh saya bilang tadi, warnanya pink. Ya kan? Terus, bentuknya persegi. Terus, apa lagi itu? Apa yang bisa saya bilang lagi ini? Bentuknya persegi. Warnanya pink. Terus terbuat. Terbuat dari apa? Terbuat dari apa ini? Suma? Plastik. Plastik. Anggep lah plastik. Itu. Dari kaca. Kaca ya? Itu kaca tuh? Iya, kaca, Pak. Dari kaca. Yang lain apa? Ukuran beratnya mungkin, Pak. Beratnya. Beratnya. Berat atau ringan? Ringan. Ringan. Tebal, tipis. Tipis. Nah, ini yang mau kita bentuk. Sifatnya dari si timbangan itu. Nah, sekarang kita elaborasi satu-satu ya. Udah, kita buat ininya. Kita elaborasi satu-satu. Gimana dia posisinya? Warnanya pink. Kita buat dulu bahasa Inggrisnya. Pinky. Atau pink? Bisa. Gak usah pakai pinky. Pink aja boleh. Ini apa? Di sini, dari sini. Pink itu, warnanya itu di mana sini? Di 10 ini. Apa? Color. Hah? Color. Color. Nomor? Nomor 6. Nomor 6. Tulis nomor 6 di sini. Oke. Bentuknya persegi. Bahasa Inggrisnya? Square. Atau boleh pakai tambah square. Shape it. Bentuknya? Square. Nomor berapa dia? Berikutnya terbuat dari kaca. Material. 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 Terbuat dari kaca. Bisa kan? Atau gelas. Boleh saja. Gelas. Gelas gitu kan? Nomor berapa dia? Beratnya ringan. Berat. Situ ada enggak? Situ berat? Enggak. Situ ada itu. Hah? Saya. Jangan dimarahin cuma. Biasa. Itu biasa itu. Itulah kelemahan dari online. Kami harus. Saya harus nikmatin itu. Beratnya. Size bisa ditaruh di size. Size boleh-boleh. Ini light. Ada di size. Nanti ukurannya besar. Ini nomor 8. Size itu ada di nomor 2. Tipis. Apa tipis? Light. Bisa juga. Lihat sini. Ada enggak sini size-nya? Nih. Circle. Thin. Nomor? Nomor? Skelkolif nomor? Tiga. Tiga pak. Tiga. Oke. Sekarang kita urutkan. Mana yang duluan? Makan nomor 2 dulu kan? Dua. Baru tiga. Baru empat. Baru enam. Baru lapan. Baru non-nya. Oke. Sebelumnya itu ada namanya disebut namanya determiner. Determiner ini udah mungkin sering mendengarnya namanya sebetulnya D E atau D itu spesifik. Orang sebut spesifik. Atau kata ganti. The three masketeer. Boleh aja. atau bisa bela yang sang atau bisa apapun diantara E dan N ada jadi enggak pernah pakai E dan N tapi langsung pakai D aja. sekarang E kalau dia E itu harus diikuti oleh konsonan atau berbunyi seperti konsonan konsonan oke kalau N dia diikuti kata kata atau huruf yang vokal atau berbunyi seperti vokal. Nah sekarang lihat determinernya kita belum tahu masuk kosong nih nanti ya sabar. kalau ini kan satu ya satu maksudnya satu sekarang dari imbanganmu satu apa dua satu ada kemungkinan kita pakai ini kan ini kan sekarang nomor dua ada di apa light light terus nomor tiga thin banyak square shape 4 6 pink 8 nya 11 scale tinggal nilet light bunyinya apakah ada konsonan yes jadi ini adalah benda yang diharapkan sama si summa ngerti kan saya deh ya jadi yang pertama kita definisikan kita definisikan dulu apanya si benda tadi objek tadi makanya saya buat di disini tadi itu ayo upload foto anda dulu baru apa nama bendanya kenapa saya kan kemarin semua yang saya bukan siapa bukan siapa yang saya lupa namanya yang sering saya pak mana linknya pak mana linknya saya nggak mau gitu selesai ya karena teman-teman banyak yang menanyain benar benar tapi kenapa saya akhirnya menunda karena teman-teman anda di sosiologi kemarin punya punya pemahaman yang berbeda dengan yang saya minta jadi daripada anda sudah buat banyak sekali maka terpaksa saya tunda dulu deh jadi kayak saya bilang kemarin tugas itu bukanlah untuk sebagai penilaian saya terhadap dan nggak gitu tapi saya mau anda itu mendapatkan apa yang saya pikirkan ya kan daripada kita buat 80 biji silahkan foto-foto yang anda punya tadi itu anda koleksi lagi pakai tinggal kirim lagi disini kan kan saya udah banyak foto yang ada kirim disini masih belum pas bisa di mengerti kenapa saya minta begitu ya oke ada yang mau kita saya bantu lagi biar bisa kita saling apa namanya saling belajar bukan saya yang belajar tapi semua kita belajar ada Elizabeth mengerti caranya berarti itu dideskripsikan kayak yang bapak tulis tadi kan ya tapi tidak perlu anda tulisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ada di cakar anda nanti yang anda masukkan disini itu buat aja dibuat isinya timbangan warna pink bentuknya persegi terbuat dari kaca dan beratnya ringan misalnya gitu baru anda susun lah disini disini gak usah anda susun anda tinggal definisikan aja benda anda itu oke ya setelah anda masukkan disini kan anda buatlah cakar anda oh ini ini bagiannya ini ini bagiannya ini makanya disini ada bukit anda yakin kalau gak yakin nanti buat tulis ini gak yakin dengan definisi anda jadi akan lebih gampang bagi saya untuk mencari mana nanti yang anda sudah yakin tulis ya kan disini kalau misalnya sudah antara ragu dengan ada keraguan tulislah mungkin tujuannya untuk apa biar saya gampang mencari nanti bukan saya menyalahkan anda tapi kalau anda sudah tahu ini kayaknya salah ada ragu-ragu di sini mungkin agar google form ini interaktif bukan bukan selagi pemenuhan tugas doang jadi ini akan kita pelajari terus sampai pertemuan terakhir setiap minggu setiap minggu akan kita pelajarin yang mana yang tidak yakin akan kita cek satu mungkin ada waktu sekitar 20 menit itu bisa dimengerti adik-adik ayo ada lagi yang mau berbagi dimana namanya saya sebut biar kita cari ada kelas ini tidak akan bagus kalau Anda tidak interaktif ada yang mau kita koreksi misalnya Pak ini objek saya agak sedikit aneh ada saya Pak Siti silahkan Siti Nurhalisa Siti Nurhalisa Siti 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 nama mahasiswa Siti 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 kalau nampak bilang ya Siti nah Siti Siti nah ini dia kita lihat jawaban Anda dalam bahasa Indonesia disebut sebagai piala ya benar sampai sini benar benar ini piala tapi kan piala apa kita enggak tahu sekarang piala yang mana piala yang ini atau piala yang ini yang hijau yang hijau berarti fokusnya ini oke sekarang Anda sudah mendapat tadi informasi dari saya sekarang kita belajar kembali apa yang bisa Anda terjemahkan dari piala lain warnanya hijau oke piala ini adalah ini adalah naunnya terus harus harus memastikan piala itu ada apa enggak bagaimana kalau misalnya itu bendanya masuk misalkan warnanya hijau terus dibelaskan lagi kalau terdapat pita di pialanya itu bisa juga bisa pita di piala warnanya adalah hijau kuning kuning dan hijau kan gitu kan nanti kita gunakan kita gunakan kita gunakan ini yang pentingnya nanti pita di piala kuning hijau tadi kan warnanya kan pita di piala tadi yang lain apalagi mana dia tadi yang punya barang atau yang lain kalau mau mencet makan si pita si pialanya boleh aja anda belum meletakkan opini anda terhadap ini kan lihat disini ada opini yang pertama malah itu adalah opini kalau anda sangat suka anda bilang love mereka malah seringnya menggunakan ini pertama ini biasanya mereka akan munculkan kayak tadi misalnya dia sangat senang dengan ini jangan bilang love atau kata lain important kenapa penting mungkin dia lagi diet atau bentuknya word word aneh bisa kan jadi opini anda itu penting untuk sebuah apa jadi bukan hanya berat bukan hanya warna bukan hanya materialnya apa tapi pendapat anda itu paling penting itulah yang membuat itu menjadi sebuah sifat ayo silahkan Siti gak tau yang lain boleh kita tambahkan ini ada ide yang ininya pak kan ada tulisan juara yang juara putrinya kan itu kayu gimana cara bilang kan yang bawahnya itu kayu yang kalanya bisa tegak gimana cara bilang dasarnya terbuat dari kayu sabar dulu biar kita jalani pelan-pelan yang lain apa lagi beratnya mungkin beratnya gimana pendapatan beratnya bagaimana ringan berat atau bagaimana ringan ringan maksudnya gini bukan anda kan gak tau berat pastinya anda disebut aja beratnya sekalipun gak harus persis kan karena kan ini kita anggap aja contoh ini kan contoh doang ringatnya ringan ringan di atas sudah ada kata-kata yang lain itu lumayan berat kalau misalnya dari kayu pak medium atau sedikit berat ringan atau bahasanya boleh kita buat heavy inap cukup inap cukup berat yang lain apa lagi ringgi terus terdapat stiker pada dasar kayunya stiker ada dasar kayu oke terus di dalamnya terdapat besi terbuat dari besi apalagi jadi mereka orang-orang luar negeri orang-orang inggris itu kebiasaannya begini mereka sangat panjang sekalian minggu depan kita atau minggu lagi saya kan tugaskan anda mengidentifikasi cara mereka mengidentifikasi makanan minggu lalu kalau anda mengatakan di sekitar lagado-gado mereka akan mengatakan yang lain vegetable snack peanut sauce kan lebih panjang bahkan kalau lebih panjang lagi dibilang peanut sauce dari chili sauce ada chili sauce juga di atas kecap sambal dan soy sauce itu kan soy sauce hecap manis dibuatnya bagaimana made by hand misalnya kita dibuatkan tangan dihilih oke ada lagi yang lain sudah sekarang kita kita identifikasi satu-satu warnanya hijau itu apa color sudah pasti kan green dia ada di nomor color 6 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 7 ini kan color juga kan color 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 juga tuh tapi untuk kita maka ini adalah sebuah benda lain di dalam sebuah kata jadi nanti ini kita singkirkan disementara biar jangan biar jangan dia ini apa membingungkan apa dasarnya terbuat dari kayu materialnya kayu ini kan jadi wood material on the base ini juga bisa kita geser ke bawah agar jangan membingungkan biarkan dulu nanti kita masukkan lagi ke atas oke beratnya medium atau heavy heavy enough misalnya itu apa disini berat berat itu dimana bisa disini atau disini kok size ini kan ini nanti dia ada di size size dimana nomor 2 tinggi masih size juga loh tolong kan tolong disini size juga saya geser size itu nomor 2 nanti ketemu disini terus stiker pada dasar kayu ada stiker ini kita kelompokkan disini karena dia mau menyebutkan hal yang sama kita enter dulu ke dasar kayu tadi kan nah ini materialnya sendiri material terbuat dari di dalamnya terbuat dari besi kan itu besi itu mata real nomor 8 jadi sementara ini kita udah punya 4 ini dulu nanti baru kita tambahin 4 ini dulu kan jadi gampang pialanya adalah misalnya anda mau menerjemahkan sebagai cup atau tropi boleh kan bebas bisa cup bisa tropi tergantung kalau cup itu biasanya piala dari sebuah lidia dari sebuah perlombaan cup itu pemberian dari orang sering makin tapi kalau tropi itu penghargaan jadi disini yang pertama adalah heavy atau medium heavy atau heavy enough terus tall nomor 6 nya green dan iron mid atau iron cup ini yang pertama sisi pertamanya ini dulu medium heavy tall medium heavy tall green iron cup ini dulu yang pertama sisi pertama ini sebelum kita masukkan ini nanti oke sampai sini sampai disini bisa ngerti dulu gak adik yang bisa angkat tangannya jempol bisa oke good yang tentu yang bisa mengangkat tangannya yang ada videonya kan yang gak ada videonya bagaimana cara tangannya oke setelah itu kita mau taruh ini kita bahasa inggrisnya apa apa bahasa inggrisnya kita adik halo apa 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 bukan ada yang khusus sekolah kita yang seperti ini itu ada yang lain ayo coba dicari kita yang begini ini ada bahasa bahasa lainnya saya di transit aja ambil google google agar jangan saya bilang ini menjadi sebuah saya kurang-kurang gak tahu apa apa saya memang gak tahu ini awalnya depannya adalah grup ribon pak ribon pak ribon 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 dan kalau pita yang begini itu ribon coba pulang kemana cara bacanya cara membacanya bagaimana ribon cara membaca itu ribon ribon ini itu balik ribon 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 tulisnya ribon oke tadi dua ekstrem ini saya ditetap lagi biar nampak layar jadi kita taruh disini dulu pita apa yang tadi ribon ini kan kita buat disini yang sudah pasiri pita yang marah hijau dan kuning kuning dan hijau dan hijau kita taruh disini apa yellow green ribon di lehernya di leher dari si boleh ini ini opsional anda boleh pakai itu boleh ini opsional boleh pakai boleh enggak dalam kurung ini biasanya itu opsional sekarang ini yang terakhir adalah dasarnya terbuat pada terbuat dari kayu dan ada stikernya terbuat dari kayu seperti wood based material and with stiker pak maaf itu presentasinya ngeblur pak kenapa kenapa presentasi ngeblur ngeblur pak iya pak ngeblur enggak jelas pak begini sudah masih pak masih pak yang mana ngeblur ini di mana layar bapaknya presentasinya pak screen bapak begini sudah sudah pak sudah ya tadi ini gara-gara saya optimize per video clip tadi jadi ini dia dasarnya terbuat meditasi sama guys ini tadi with yellow green ribbon on the neck nya itu opsional boleh dipakai boleh enggak neck itu artinya lehernya dan dasarnya adalah wood based material with stiker jadi tadi kita sudah dapat kata di awalnya itu adalah ini eh ini medium heavy no green iron top boleh ada letakkan sini with yellow green ribbon and wood base material on the base on the bottom on the bottom on the bottom of the up boleh kan bisa begitu atau mau di cara lain bisa medium heavy iron cup ini kita copy sini dulu boleh begini and ini with medium heavy tall green with yellow green ribbon iron cup ini yang pertama di sebelah sini 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 ya ini bisa menambahin karena terlalu panjang jadi inilah terjemahannya tadi ada dua cara terjemahkan karena ini kan dua hal yang terpisah iron cup ini dengan base material untuk iron cup stickernya sini dan dan stiker yellow stiker iron cup for first woman first champion woman champion of bla 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 yang ada di bawahnya juara satu putri yang ini ini kan ada nih kan jadi ini dia terjemahannya medium heavy tall green yellow green iron cup ini koma tambahannya with wood base material and yellow sticker on the bottom of the iron cup for the first woman first woman champion of ini itu kalau kita bisa bisa dengan pialanya bagus kalau bisa disatuin semua dalam tarikan nafas makanya kadang-kadang kita dengar mereka saya bisa begini enggak ya saya carikan sebentar 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 nah ini kelihat spesifik pork red rice with beef tomatoes assortive vegetables egg and scallion in pork sauce mereka bahkan memberikan tambahan di atasnya a choice of beef chicken pork tofu and pork vegetable shrimp sepanjang itulah mereka mementerjemahkan sebuah makanan ini lebih panjang ini kan materialnya semua ini kan iya pak kalau kita kan menerjemahkan ini nasi goreng walaupun ada tambahnya nasi goreng kampung kalau mereka enggak boleh ngomong-ngomong nyebut nasi goreng kampung tapi nasi goreng kan dengan cabai yang warna hijau sedikit tanpa bumbu garam telur toge dan ikan ikan-ikan asin enggak bisa mereka bersebutin nasi goreng kampung karena mereka tidak terbiasa begitu mango fried rice nasi goreng dengan mangga kalau kita kan gitu aja nasi goreng mangga kan begitu ini lagi nasi goreng nasi goreng tapi nasi goreng contohnya kan gitu kenapa mereka gunakan goreng ini mungkin di restoran Thailand kita harus ngerti karena logat itu sama dengan ada satu menteri yang pergi ke China dulu namanya menteri BUMN kita Pak Dahlan Isken karena namanya Dahlan Isken yang punya Reopos dari grup besarnya dia menggunakan damai gini Dahlan Isken Anda tahu Anda tahu saya nak komedi namanya Raditya Dika Tau Pak Kalau saya kan nama saya kan Maha Martabar Mangatas kalau di Indonesia kan panggilannya apa Pak Maha gitu kan kalau di luar rakyat panggilan saya itu Martabar Pak Martabar atau paling paling ujung nama saya namanya Pak Mangatas dan tahukah Anda namanya Raditya Dika itu kalau orang luar negeri sebutnya apa apa panggilannya apa nggak tahu Pak Dik Pak Dik Dika kebayang kalian dia menyandang nama Dika itu tahu kan artinya apa tahu Pak sebut ya ini di Youtube yang nggak ngerti tanya sama si Daniel dia punya kosa-kata yang banyak terkait hal itu tapi yang lain kurang ya kan Daniel ya itu ya jadi begitulah cara mereka menerjemahkan hasilnya terlambat terlambat taunya jadi yaitu sama seperti nama anak saya itu namanya dia adalah ini ketika dia ada di rumah saya panggil namanya Hopin karena orang tua saya sedikit kebarat-baratan dia panggil nama keduanya Salomo Salomo mana yang benar dua-duanya benar tapi mereka akan lebih prefer kalau namanya di ujung namanya ujungnya beda dengan kita jadi Edwin Valentino Sinaga sudah pasti akan dipanggil Sinaga di luar negeri tidak akan dikenal namanya Edwin jadi ya begitulah cara mereka menerjemahkan Anda kapan-kapan bolehlah sekali-sekali cari restoran agak mewah yang dimenunya itu bahasa Inggris Anda baca ini kira-kira ini dia terbiasa ya atau kalau memang agak sedikit pelit gitu cari-cari lah dia daftar menu menu list of ana restoran terjemahkan habis itu terjemahkan kira-kira apa ini dan korelasikan dengan apa yang kita pelajari hari ini oke saya rasa itu dulu untuk pertemuan kita hari ini karena saya ada saya diundang ini diundang mengajar di UT universitas terbuka belum tahu mata kuliahnya apa tapi diundang kayaknya dikeuangan juga enter game mode meetingnya 845 makanya saya minta Anda maju dulu hari ini oke saya rasa hari ini cukup kalau ada yang mau ditanya silahkan saya masih ada kesempatan ada yang mau ditanya untuk deskripsi objeknya itu langsung to the point aja ya Pak maksudnya itu tidak usah seperti I have a trophy with the green and the high kita penggal jangan terlalu banyak pelajaran jadi yang sudah terkirim gimana Pak ya sudah makanya saya minta satu aja dulu kan agar koleksi foto yang dimulai hari ini berarti untuk kedepannya diganti lagi ya Pak gak apa-apa diganti itu aja itu aja kan saya bisa sortir nanti jadi nanti di akhir pertemuan kita nanti di pertemuan ke-16 nanti Anda bisa melihat oh progres saya selama selama kuliah ini ini gitu jadi ini jangan berhenti untuk sampai minggu depan tapi terus-terusan cari benda baru cari kosa kata baru jadi ini bukan untuk saya untuk kuliah nanti saya akan minta satu orang emailnya yang nanti bisa menambah-menambah kolaboratornya nanti disini jadi misalnya si Nal saya misal atau siapapun ini ini kan nanti bisa saya tambah kolaborator disini kolaboratornya siapa nah kolaborator inilah menambahi teman-temannya nanti apa siapa nama teman-temannya disini perhatikan disini nanti Anda kalau begitu saya Anda tambahin kolaborator maka nanti Anda bisa menambah kolaborator yang lain satu kelasnya bisa Anda tambahin email jadi masing-masing Anda bisa melihat oh ini ya oh ini ya oh ini ya oh ini ya Anda bisa buka satu-satu ininya gambarnya Anda terjemahkan sendiri lagi menurut Anda apa benar gak temanmu itu gitu walaupun Anda punya referensi kata sifat yang lebih banyak lagi tambahin kalau Anda bingung Pak ini gimana boleh tanya di WA Group atau tanya pas ada kelas nanti jadi saran saya grup kita itu walaupun saya tahu di kelas Anda itu pasti punya grup selain yang gak ada sayanya saya rasa lebih bagus kalau Anda aktif di grup yang ada sayanya kenapa? karena saya bisa bimbing kalian non-need to be formal lecturer saya kan karena Anda lihat saya tidak bukan-bukanlah orang yang terlalu formal yuk kita berbagi disitu Pak ini ada foto betul gak begini gitu kalau ada teman yang mengirim-mirim begitu bantu dia tanpa gitu begini begini si biar jangan jadi kuburan nanti apa WA Group kalau ada kuburan masih ada ada hantunya takutnya hantunya itu yang datang ke rumah kalian jadi gak mau belajar lagi oke bisa dimengerti ya ya Pak bisa Pak baik Pak terima kasih Pak baik Pak terima kasih Pak jangan lupa asensinya kritiknya di pertajam baik Pak jangan puji-puji saya disitu tapi terima kasih Pak